Video seorang ibu yang ditandu oleh kerabatnya menggunakan sarung dan bambu pasca pulang melahirkan dari bidan viral di media sosial. Sang ibu terpaksa ditandu lantaran tinggal di daerah terpencil dengan akses wilayah yang terbatas. Ranti seorang warga kampung Cicindo Desa Rancakole, kecamatan Arjasari Kabupaten Bandung terpaksa harus ditandu oleh kerabatnya dengan menggunakan sarung dan bambu. Ketika hendak pulang menuju ke rumahnya setelah melahirkan di bidan, tampak para pengangkut ibu berusia 20 tahun ini sangat berhati-hati dalam melangkah lantaran jalanan tanah yang licin karena basah akibat hujan gerimis. Jarak antara rumah ranti yang di lokasi terpencil dengan lokasi bidan tempat melahirkannya cukup jauh. Belum lagi sulitnya akses transportasi karena kondisi jalan yang buruk terpaksa membuat warga membantu ranti dengan cara ditandu. Meski demikian, ibu dan bayi laki-lakinya selamat dan sudah berada di kediamannya. Menurut warga hal seperti ini, bukan kali pertama terjadi. Ya waktu itu, kerasanya itu jam 2 subuh, udah dibawa ke rumah sakit alisan, kondisinya di sini hujan gerimis, jadi kepaksa walaupun dia kondisinya nggak bisa jalan, dipaksa dibopo. Cuma kemarin kejadian yang viral itu dibawa pakai tandu pakai sarung, memang kejadiannya itu dia itu udah ngelahirin. Cuma kan kegadian udah ngelahirin, dia nggak punya tenaga apa-apa, jadi tandu, ya akses jalannya itu ke sini masih jalan tanah, jadi susah untuk dilalui. Kalau nggak ada hujan, bisa mobil ke sini, motor juga. Cuma kalau hujan, nggak bisa, soalnya kendalanya jalannya licin. Sementara itu, Bupati Bandung Dadang Supriyatna, yang ditemui kami sore, mengatakan dirinya telah menginstruksikan langsung camat, agar segera mengecek peristiwa di sana. Pemerintah juga berjanji akan memperbaiki sarana jalan, agar kejadian serupa tak kembali terjadi. Sebenarnya kita ini sudah ada kendaraan operasional di masing-masing wilayah pembangunan. Saya sudah sebarkan tujuh unit kendaraan. Nah tentu ini kurang informasi ya. Pak Camat sudah saya tadi perintahkan bahwa kendaraan operasional ini bisa digunakan di antaranya untuk mengangkut kalau atau masyarakat membutuhkan. Nah sehingga barusan langsung camat saya perintahkan untuk lihat kondisi pasien dan kalau langsung dibawa ke rumah sakit. Dan yang kedua saya juga sudah indruksikan di Kepala Dinas PUTR untuk mengontrol lokasi tersebut sehingga bisa diperbaiki. Apakah melalui dana APPD atau ADPD ataupun dana desa, ini silahkan. Yang paling penting saya tidak mau ada jalan yang tentunya masih kelihatan masih tanah. Sebelumnya, pada hari Rabu kemarin, warganet heboh dengan adanya informasi bahwa salah satu warganya yang hendak melahirkan terpaksa harus ditandu dengan menggunakan sarung dan bambu karena akses jalan yang masih berkontur tanah dan tak bisa dilalui kendaraan. Peristiwa ini terjadi pada hari Senin tanggal 28 Februari 2022 lalu dan rekaman videonya sempat viral di media sosial. Candra Febriana, Kabupaten Bandung.